Pemirsa ada yang unik dari beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di beberapa pos PAM di Kota Jambi. Salah satunya pos PAM yang didirikan oleh Polsek Celutung yang ramah bagi anak-anak dengan bertemakan superhero yang digagas agar anak-anak nyaman saat beristirahat di pos pengamanan tersebut. POS PAM di kawasan Tugu Keris Kota Jambi memiliki keunikan tersendiri dengan membawakan tema superhero. POS PAM ini sengaja dirancang oleh Polsek Celutung sebagai pos pengamanan yang ramah bagi anak-anak dengan menghadirkan tema adventure beberapa superhero yang ditampilkan antara lain Spider-Man, Iron Man, Kapten Amerika, dan Hulk. Kapolsek Celutung Ibtu Al-Imran menuturkan, meskipun ini merupakan pos pengamanan, namun tujuan dari pos PAM yang bertemakan superhero tersebut digagas sebagai daya tarik untuk anak-anak yang ingin beristirahat dan berfoto. Namun meskipun bertemakan superhero, Kapolsek Al-Imran menegaskan tidak mengurangi dan menghilangkan esensi dari pos penjagaan tersebut. Selain itu, Al-Imran juga menyampaikan, dari 24 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 mendatang, para personil akan selalu stand by di pos PAM dan beberapa gereja demi menjaga kelancaran dan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi karena sesuai dengan hindruksi dari Magus Polri, kan memang ini kan operasi terpusat keseluruhan seluruh Indonesia ini kan melaksana operasi dalam rangka operasi lilin. Menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi kita mendirikan pos PAM, pos pengamanan, berhitung tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Itu serentak seluruh Indonesia. Jadi gini, sebenarnya pos pengamanan kan tujuan dengan pengamanan. Karena di sini ada lokasi, tujuan utama adalah lokasi tempat budiatan. Kenapa kita dibikin di Tugu Keris yang memang unik? Karena memang itu pusat tempat keramai yang dijangkai. Di situ banyak anak-anak, tujuannya biar kita ramah anak. Jadi tidak formal, terkesan pos tetap, fungsi dan tujuan dari pos PAM tetap. Tetapi, masyarakat bisa berfoto di situ. Melaporkan.